Hai penonton setia, kembali lagi bersama Keisha Oficial, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Natasha Wilona menghabiskan momen sahurnya bersama keluarga Ferel Bramasta. Dia menginap di rumah Ferel Bramasta. Di situ, bungsu dua saudara ini bahkan rela membuatkan Ferel Bramasta makanan buat sahur. Hal itu terlihat dalam video, Wilona masakin sahur Ferel. So sweet, di akun Youtubenya yang diunggah pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Semua berawal saat Ferel Bramasta meminta dimasakin makanan oleh Natasha Wilona. Kamu bisa gak masakin makanan buat aku sahur. Masa kamu gak nanyain aku mau sahur apa? Udah aku mau tidur aja, ujar Ferel Bramasta. Dimana-mana memang cewek yang masakin masa cowoknya, kata Ferel Bramasta protes. Tuh kan giliran begini di balik. Tadi katanya udah DL kamu yang masakin, ucap Natasha Wilona. Barulah selanjutnya Natasha Wilona mengalah. Putri Teresia ini kemudian bertanya kepada Ferel Bramasta mau makan apa? Aku masak apaan? Tanya Natasha Wilona. Apa aja? Telor atau apa gitu? Kamu katanya kalau bikin telor enak? Ucap Ferel Bramasta. Ya sudah kamu siapin aja deh telornya, kata Wilona. Ketika melihat Natasha Wilona masak telor dadar, Ferel Bramasta pun berjanji akan membalas budi. Nanti gantian deh aku masakin, tapi aku mau kamu dulu. Kamu kan belum pernah masakin aku, janji Ferel Bramasta. Setelah matang, anak tirinya Isarni ini langsung menyantap makanan buatan Natasha Wilona. Dia bilang masakan wanita tersebut lesat, enak, tanya Natasha Wilona. Em enak? Jawab Ferel Bramasta. Tidak menunggu lama, semenjak diunggah video itu langsung banjir komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang iri melihat kemesraan dua sejoli tersebut. Kabar bahagian? Natasha Wilona minta didoakan hubungannya dengan Ferel Bramasta ke pernikahan. Empat tahun lalu ketika cinta mulai bersem, harapan bahagia bahwa Ferel Bramasta dan Natasha Wilona akan bersanding di pelaminan terbuka lebar. Namun sayang tahun 2019 impian itu seolah sirna, seiring putusnya hubungan yang terjalin. Hadirnya pria idaman lain di hati Natasha Wilona disebut-sebut sebagai pemicu keretakan hubungan mereka. Frank Butapea anak sulung Hotman Paris disebut-sebut sebagai pameran yang berhasil merenggut hati Natasha Wilona dari Ferel Bramasta. Namun kabar itu ditepis Natasha Wilona. Sejak hubungan keduanya berakhir, Natasha Wilona memang kerap dikabarkan dekat dengan beberapa pria. Salah satunya dengan atlet bulu tangkis Kevin Sanjaya. Namun seperti dengan Frank Butapea, kabar itu tak pernah menjadi nyata. Begitu juga dengan Ferel Bramasta, Sabrina Samet, Feby Rastanti, menjadi wanita yang disebut menjadi pelabuhan cinta anak sulung Fena Melinda itu. Namun nyatanya Ferel Bramasta tetap saja sendiri. Sebagai artis gelas atas di negeri ini, Ferel S. Bramasta dan Natasha Wilona sudah memiliki semua yang diimpikan semua orang. Namun popularitas dan materi yang melimpah sepertinya bukan jaminan untuk mendapatkan pelabuhan cinta. Menurut Natasha Wilona wajar jika seorang entertain selalu mendapat sorotan dari netizen. Kalau dari luarnya mungkin terlihat sudah tapi dari dalamnya yang tahu cuma diri dia sendiri dan Tuhan, ujar Natasha Wilona. Apa yang dia rasakan dan dia alami dan dia fikirkan, sambung Natasha Wilona. Sementara Ferel Bramasta meminta agar warganet mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan Natasha Wilona. Kita doain aja yang terbaik kalau memang udah takdirnya seperti itu, doain aja berjalan sebagaimana mestinya, sebut Ferel Bramasta. Namun Natasha Wilona belum membayangkan jika dirinya akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Belum kebayang sih, kayaknya masih banyak pekerjaan. Masih banyak hal yang pengen kita lakukan jadi dipastikan gak dalam waktu dekat ini.